Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview sekaligus untuk mencoba ya Mod ZBoost 3MHD dengan Livery Boost Mucizaya Untuk modnya ini dari Mas Mohd Nasir dan KP ya Dan untuk statusnya adalah free Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba mod ini Silahkan cek link yang ada di deskripsi Nah, kurang lebih untuk fitur-fiturnya seperti ini ya Seperti yang tampak pada video Tentunya semua itu sudah normal ya Untuk cahaya lampunya itu sudah menyala semua Dan kita langsung saja untuk coba perjalanan ya teman-teman Nah, untuk penampakan dari interiornya itu seperti ini Dan ngomong-ngomong ini menggunakan status dari Mercedes-Benz ya Yang 1626 yang tentunya sudah space frame Jadi untuk bagasinya itu bisa tembus teman-teman Apalagi untuk bodi sekelas MHD itu bisa memaksimalkan bagasi ya Karena untuk bagasi sekelas MHD itu kalau nggak salah sudah bisa dimasukkan motor ya Dan untuk variannya itu ada dua ya Ini varian yang ada logo mercy-nya dan ada yang tidak ada logo mercy-nya Dan dalam kesempatan kali ini saya menggunakan variasi yang ada logo mercy ya Dan untuk lampu interior ini bisa menyala ketika kita membuka pintu ya teman-teman Jadi untuk pintunya itu bisa terbuka dan lampu interiornya bisa menyala ya teman-teman Dan untuk dashboardnya disini rapi banget ya Mantap sekelas mod shell Tetapi untuk bagian cup mesin belakang itu belum bisa dibuka ya Jadi hanya ada animasi bagasi samingan kiri Untuk cup mesin belakang belum bisa Dan ini mod ini sangat rekomendasi sekali ya Ya apalagi bagi teman-teman yang ingin mencari mod free Untuk sasis mercy dan bodinya itu menggunakan bodi MHD dari Adi Wutro Ini socok sekali ya Dan untuk leveringnya sudah lengkap lah dalam satu link Apalagi untuk mod ini lumayan detail Mantap lah ya Waduh ini kita naap redong Gekal fokus karena menjelaskan ini Untuk tarikannya sendiri disini mantap ya Waduh ini trafficnya kenapa coba Kok tiba-tiba kayak mau ngepung gitu Untuk velgnya juga menggunakan velg dari Adi Wutro Dan untuk aksesorisnya disini masih standar ya Standar karuseri dan untuk yang terbaru itu bagian punuk atas di bagian tengah Itu seperti mod jetliner ya Karena ada semacam tempat tulisan dan tulisan tersebut itu bisa menyala ya Jadi keren banget untuk di malam hari Dan untuk seatnya ini saya belum melihat ya Karena dalam rekaman itu saya menampilkan di bagian cabin driver dan juga untuk eksterior ya Jadi untuk bagian seatnya itu formasinya berapa-berapa dan apakah ada toiletnya itu saya belum melihat ya Mungkin kalian bisa coba nanti di game busit kalian Tapi kemungkinan sih ini nggak ada toiletnya Karena di bagian atas itu nggak ada semacam kipasnya ya Biasanya kan ada itu Ini untuk bagian atas belakangnya itu kosong ya disini Pokoknya mod ini sangat recommended banget untuk kalian coba Karena modnya selain free juga enak banget untuk dipakai Pokoknya kalian tinggal coba ya Karena levernya juga sudah ada Tinggal kalian coba saja Dan untuk selendangnya disini sudah menggunakan selendang yang terbaru Voyager Untuk topinya ini masih menggunakan topi yang facelift versi lawas ya Karena untuk facelift yang sekarang itu adhubutro itu lebih menipiskan di bagian topi lagi Dan sekarang itu sudah eranya double glass ya Eh masih saya single glass ya Karena untuk menjamin dari kenyamanan penumpang Dan untuk interiornya disini untuk tombol-tombolnya juga rapi Untuk teksturnya juga mantap banget Untuk sternya disini sudah palang 4 ya Dan ornamen dalam dashboard ini sudah ciri khas mercy banget ya Dan di bagian tv kecilnya itu ada semacam gambar yang terhubung dengan livery ya mungkin Dan untuk suwiannya juga mantap Juga terdapat jepion kecil tambahan Akan mantap lah ya Dan itu ada bus pulang pergi Dan karena ini saya menggunakan OBB ori Jadi untuk trafficnya itu masih Ori banget ya dari Maliu Untuk klaksonnya juga masih sama Masih original dari Maliu ya Karena untuk OBB Di hp saya itu kayak Ketika kita menggunakan untuk rekaman itu Berat banget ya teman-teman Jadi saya terpaksa untuk menggunakan OBB ori Jadi mungkin bagi teman-teman yang Punya rekomendasi Mungkin ini OBBnya mau diubah Untuk Hasonnya saja Atau Apanya yang penting jangan trafficnya ya Karena trafficnya itu agak berat teman-teman Walaupun trafficnya itu keren Tapi ya agak berat gitu ya Karena RAM yang saya gunakan Otela RAM 3GB Jadi Untuk busit Kelas sekarang itu Ya lumayan berat ya Tetapi Untuk Code name Mode itu Saya gunakan rekaman itu masih enak ya Seperti mode SDJ SR1 itu Dari Men's Gaming Itu kemarin itu Saya menggunakan OBB Mode ya Jadi Masih lancar banget Entah kenapa Karena Mungkin ukurannya yang sedikit kecil ya Karena Berbeda dengan mode Kalau mode kan Biasanya Ukurannya itu Besar karena Kedetailannya ya Karena Kalau Kalau Mode OBB Code name Itu Biasanya Ukurannya lebih Ringkas ya Biasanya gitu Dan mungkin teman-teman Ada requestan Kita pakai Unit Armada Apa yang Menggunakan Boost MHD Mungkin STJ Apa ya STJ Yang menggunakan Arbadi itu Kalau Ofenden kan Menggunakan Armada Jetboost 3 HDD Yang Tau Silahkan Comment Nanti kita Pakai Armada Apa Dan Kalau ada Reverie Nanti Saya buatkan Video Pokoknya Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Nyalakan Loncang Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Video Terbaru Terisi Oke Disini Sudah Sampai Ke Istan Nobasa Mungkin Dari Teman-teman Ada Yang Tahu Ini Daerah Mana Kalau Tidak Salah Ini Daerah Di Sumatera Ya Karena Mapnya Ini Ada Di Sumatera Dan Ngomong Ini Yang Kita Gunakan Adalah Mode Pariwisata Ya Jadi Kita Mengantarkan Ke Tempat Wisata Dan Mungkin Ada Teman-teman Yang Pernah Kesini Dan Melintasi Jalan Ini Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Ya Apakah Ini Real Sama Di Dunia Aslinya Silahkan Comment Dan Disini Untuk Bagian Teksturnya Di Bagian Interior Itu Mantap Banget Ya Karena Rapi Terus Untuk Teksturnya Juga Mantap Warna Warna Juga Tepat Banget Pokoknya Mantap Lah Ya Ini Bikin Batah Banget Di Bagian Interior Apalagi Melewati Jalur Seperti Ini Ini Kayak Jalur Di Pedesaan Ya Karena Hanya Ada Dua Jalur Saja Dan Ini Kita Melalui Perjabangan Oh Ada Dua Ya Dan Masing Kanan Kiri Ini Bisa Dilalui Dari Dua Arah Dan Untuk Bagian Levering Juga Mantap Banget Levering Juga Detail Ya Karena Untuk Levering Ini Sesuai Di Dunia Aslinya Ya Kayaknya Dan Untuk Levering Ini Ada Dua Versi Wujijayanya 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 Yang Hijau Sama Yang Gunakan Saat Ini Yang Berwarna Keputihan Gitu Ya Ini Putih Atau Semikram Gitu Ya Teman Ternyata Ternyata Ini Berada Disini Untuk Tempat Wisatanya Kita Menurutkan Lagi Dan Kita Cari Tempat Parkir Mungkin Di Kanan Jalan Sana Dan Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sambetan Dalam Kesempatan Kali Ini Bila Ada Kekurangan Tersangkata Zaman Waf Akhir Kata Saya Beri Saptan Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Busit Mania Pokoknya Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Video Terbaru